Menu Cafe Mahawu free kopi teh oke Ibu berapa ya 25.000 ya oke ini 25.000 jadi bisa tuker kopi atau teh minuman hangat minuman hangat ya gimana di atas ini perkembangannya Pak Abel iya memang kalau Sikoroan ini memang ya cukup memperingatikan iya sekarang ini mudah-mudahan setelah apa namanya pandemi ini sudah mulai-mulai menurut level jadi ada mulai ada perubahan Oh iya Pak Lorenz luar biasa ya Nah teman-teman Om Joni ada di Bukit Doa Mahawu Tomohon ya dan Om Joni akan coba eksplor kawasan ini ya Om Joni sudah lama tidak pernah ke Bukit Doa Mahawu Tomohon dan mungkin sudah ada hal-hal yang baru ya Nah ini Om Joni akan memperlihatkan buat teman-teman Bukit Doa Mahawu Tomohon Oke teman-teman kita lanjut ya kita masuk dulu ke loket ya pembelian tiket masuk ke Bukit Doa Tomohon Nah teman-teman ini ada di pintu masuk ya kawasan parkir Bukit Doa Tomohon Iya Nah ini teman-teman ya Om Joni akan tanya dulu di bagian ini ya pintu masuk Mau beli kartis ya Nah ini dia teman-teman Pagi Apa kabar Wah luar biasa Dari mana Pak Dari youtuber Mau beli kartis berapa harga kartis masuk Lalu orang disini Rp25.000 Oh iya Rp25.000 per kepala Itu sudah free kopite Free kopite Iya Di atas sana ada tempat yang ini mau tukar kopi Iya ada cafe Pak Ada cafe Kebetulan ini dengan Oh kebetulan dengan Oh iya Pak Loren Kalau di mana di atas itu tempat untuk ini untuk tukar kopi itu ada tempatnya ada dua atau satu saja yang di atas Di sini kita ada dua cuma yang untuk sementara pandemi jadi kita buka baru satu cafe Di atas Oh iya Oke ibu berapa ya Rp25.000 Rp25.000 ya Oke ini Rp25.000 Jadi bisa tukar kopi atau teh Iya minuman hangat Minuman hangat ya Ya Oh Bapak manajer ya Pak Loren Pak apa kabar Wah luar biasa Saya sudah lama enggak kesini Sudah mungkin hampir dua tahun mungkin enggak datang kesini setelah pandemi Gimana di atas ini perkembangannya Pak Abel Ya memang kalau koron ini memang ya cukup memberi hati kan Iya Sekarang ini mudah-mudahan setelah apa namanya Pandemi ini sudah mulai-mulai menurun-menurun level jadi ada mulai ada perubahan Oh iya Pak Loren Biasa ya Dan memang kalau boleh saya infokan bahwa disini memang salah satu obyek wisata yang terkenal di Tomohon ya Iya kalau di Tomohon ini kan Linau sama sini Linau sama sini Betulan ownernya sama Ownernya sama ya Iya Pak Keluarga kurang disini WNK Wow iya Kalau disini ada apa namanya yang untuk kegiatan outbound-outbound begitu Outbound-outbound masih ada atau sudah tidak Memang sama waktu sebelum corona ada Waktu corona memang sudah pending dulu Pending dulu Karena konggol-konggol Pak Oh iya iya Tetapi kemungkinan ke depan ada Mudah-mudahan akan ada apa namanya diaktifkan lagi Oh iya iya Oke Pak Lorenz terima kasih Tuhan berkati ya Iya makasih Oke Oke semua nyanyi Ya oke Nah ini dia teman-teman Harus naik kendaraan ya Jalannya menanjak teman-teman Wow tapi jalannya bagus teman-teman Ya ini tadi disampaikan oleh JM nya ya Pemiliknya Adalah satu dengan Danolino Keren ya teman-teman Nah ini dia teman-teman Lokasinya ya Bukit doa Maha Wutomohon Dan sebagai informasi buat teman-teman Ini adalah salah satu Tujuan wisata favorit di Sulawesi Utara ya Ya tidak hanya di Tomohon saja Tetapi ini di Sulawesi Utara Oke nih ya Ini suasananya Ini alamnya juga dipelihara ya Ini teman-teman Tanaman pohon-pohon ini ya Wow Ini sebenarnya kafir Tapi semenjak pandemi ini ditutup teman-teman Nah ini teman-teman ya Sebenarnya ini kawasan outbound yang Outbound ya Pak Iya Kawasan outbound yang Om Joni sampaikan Kepada Om Joni tanyakan kepada pemilik Nah ini kawasannya bagus sekali teman-teman Ini ya Ini bisa Ini dia Apa ini Ini orang jalan-jalan disini di atas pohon ya Wow keren ya Ini kelihatan Masih belum di Belum di ini ya Belum digunakan ini teman-teman Ya ketika pandemi ini Ditutup karena tidak bisa Apa Tidak bisa berkumpul Ini bunga-bunganya juga bagus Wuhu Keren ya Mantap So mau tanya juga sama Bapak ini Selamat pagi Bapak Iya Apa kabar Wah luar biasa ya Sudah lama Pak Kerja di Bukit Doa Mahabu 6 tahun 6 tahun Wah luar biasa Gimana kabar Bekerja disini Bagus toh Mantap ya Kalau kawasan ini Tempat ini adalah Apa tempat untuk outbound Pak ya Untuk permainan Apa mas Tapi Sondak Ya Sondak layak lagi Oh ya Karena Sudah lama tidak digunakan Atau bagaimana Sudah lama Sudah Ya Semenjak ini Pandemik ini Pandemik ini Sudah jarang digunakan ya Sudah Iya Sudah rusak itu yang Tali-tali Tali-tali ya Semoga Tapi ada rencana untuk diperbaiki lagi Ada ya Ada rencana Ada rencana ya Oke Pak Dengan Pak siapa ini Nama Bapak Yeskill Yeskill Kalalo Yeskill Kalalo Oke Selamat Pak ya Selamat bertugas Iya Iya Nah itu teman-teman ya Nah Tempat outbound disini Juga ada Lokasi Jalan Salib Nah ini Jalan Salib ya Ini starting dari sini teman-teman Ya Ini Starting dari sini Kemudian terus jalan ke bawah Ya terus kesana ya Nanti Finishnya di Cafe ya Dekat cafe sana itu ya Nanti sama-sama dengan Om Joni Minum kopi bersama Dengan teman-teman ya Hei Minum kopi Virtual Nah ini suasananya teman-teman Keren ya Nah lanjut ya teman-teman Ini mobil harus Gigi satu ini Ini boleh Kalo gigi dua Kalo gigi dua Dia tak undur Wah Tanjakannya luar biasa ini teman-teman Memang Ya semenjak pandem-pandemik disini udah sangat kurang ya Orang datang kesini Disini ada tempat untuk Apa ya Ini intang ke sini Oh keren ya Mantap Ini alamnya luar biasa disini teman-teman Ini kayak begini juga sudah tidak perlu terpelihara ini teman-teman Udah pada rusak ini Iya ya Itu dia Sayang sekali Jodi parkir dulu ya Udah tiba nih Pagi Pagi Nah ini dia teman-teman Om Jani sudah turun Ini kafenya ya Cafe Mahawu Nah ini pagi-pagi belum ada orang ini Sore pasti banyak ini Ini teman-teman suasananya keren ya Wow 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 luar biasa Nah kesana itu ke Gua Maria Ini dia teman-teman Ini Ampiteater kelihatan ini Ya ampiteater teman-teman Ini dia teman-teman Nah ini dia teman-teman Ampiteater Wow ya Ini bagus ini Ini ada Bahkan kamar mandi disini teman-teman Ini Nah ini kamar mandi Wah luar biasa ya Keren ya teman-teman Jauh Jani Explore lagi ke depan ya Nah teman-teman Ini adalah kawasan yang menurut Om Jani sangat-sangat keren ya Favorit Terbaiklah di Tomohon ini Salah satu terbaik di Tomohon Dan mungkin di Sulawesi Utara ya Bukit Doa Mahabu Tomohon Tadi waktu diskusi dengan JMnya ya Ini pemiliknya satu dengan Danau Lino Teman-teman Jadi Pengusahanya care ya Terhadap obyek-obyek wisata Kawasan obyek wisata ya Pengembangan obyek wisata di Kota Tomohon Wow keren ya teman-teman Mantap Nah ini pemandangannya indah Keren Wow luar biasanya Luar biasa Pemandangannya indah Mantap Nah ini dia teman-teman ya Mantap juga ini Nah ini dia Coba Om Jani ke depannya Om Jani akan perlihatan Gunung Lokon ya Gunung Lokon Ini ya Ini gereja ini Ya betul Gereja kecil ya Ya dipakai untuk Apa ya Wisatawan atau Para tamu yang datang Untuk berdoa mungkin disini Namanya Bukit Doa ya Tempat berdoa Wow keren ya Ini dia Wow mantap Ini dia teman-teman Luar biasa Nah Anda bisa lihat di depan Gunung Lokon Wow perkara saya ini Mantap Dan ini adalah Momen yang pas Tidak berawan Biasanya berawan ini Ya kalau Dia berawan ya Puncanya tidak kelihatan Wuhu Keren Mantap Ini dia teman-teman Bukit Doa Mahawu Bisa memperlihatkan Gunung Lokon Dan sebagian ini Pusat Kota Temohon Ini dia teman-teman Wow Ini adalah Gunung Lokon Ya Dan terus Om Jonya akan memperlihatkan Dari Kejauhan sana Gunung Seputan Itu Gunung Seputan Jauh ya Kecil itu Apa puncaknya Gunung Seputan Nah ini Gunung Lokon Itu yang Biasanya Nah itu Kawah Kawah kecil ya Lobangnya itu Kalau keluar Keluar material dari situ Itu tuh Nah itu Dari sini ya Dia mengharap Menghadap kemana ya Ke utara ya Ke utara ya Itu dia Itu dia Oh itu dia Nah ini gerejanya teman-teman ya Ya ini dia Oh ini suasananya Oh keren ya Nah ini untuk foto-foto bagus teman-teman Silahkan Anda mau foto-foto Kalau kesini Bagus tempatnya Nah Om Joni sebelum ini ya Sebelum Ke cafe Om Joni akan perlihatkan Gua Maria Ya Gua Maria dan Apa namanya Jalan salib yang terakhir ya Ini adem ya Oh keren Mantap nih Tawasannya Hanya bunyi Rie-rie Apa itu Rie-rie Ini bunyi Rie-rie Apa sih Onesia apa ya Rie-rie Wow Ada kolam ini Wow Wow ini dia Nah ini kawasan Gua Maria Kelihatan air Turun dari atas itu Gua itu Ini bisa Pecah atau bisa Rubuh Nah ini dia teman-teman Nah ikut jalan salib Finishnya disini teman-teman ya Ada di dalam itu finishnya Oke teman-teman Itu suasana disini ya Joni akan ke cafe dulu Nah om jenis akan ke cafe Mau tukar kupon ya Dengan kopi atau teh Nah ini dia teman-teman Nah ini ada jualan Ini ada Patung Gua Maria Ini ada Ini ada kaos-kaos ya Bukit doa mau Halo Bu Mau tukar Tukar dengan kopi susu Ya Oh ini kopi susunya ya Oke oke Kalau menu-menunya apa saja selain ini Bu Di sini Ada pisang goreng Pisang goreng Dan pisang goreng Oh ada DP ini DP DP daftaran Ini sudah ini ya semua ini Lengkap Bu ya Iya Oh hanya ini ya Hanya yang ringan-ringan saja Snack-snack Ada nasi goreng Itu yang di belakang Oh di belakang nasi goreng ya Oh ada ini juga Nasi goreng Mikuwa Mikuwa Nasi ayam lelapan Nah ini hanya 35 ribu ayam lelapan Menu cafe Mahawu Halo Bu Kira-kira Liburan kemarin ada juga yang datang ke sini Iya rame Pak Rame ya Ini masih pagi mungkin kurang orang Ini masih pagi jadi masih Kurang pengunjung Kalau pagi begini kurang Tapi yang biasanya pengunjung banyak jam berapa Bu Sekitaran jam 1 siang Jam 1 ya Sampai sore ya Jam-jam Pulang Pulang sekolah Begitu ya Oke terima kasih Terima kasih Nah ini dia Kopi Kopi Mahawu Ya Om Joni mau minum kopi dulu ya Teman-teman Coba Om Joni rasa Mau kopi Ini kopi Mahawu ya Bukit Doa Mahawu Coba Enak juga ini kopinya Teman-teman Nanti sebentar pisang goreng Wow keren Nah oke teman-teman ya Om Joni minum dulu Dan mas makan pisang goreng Nah ini suasananya Masih pagi jadi belum ada orang Ya teman-teman Ya Masih pagi Oke teman-teman Muzik 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 Bukit Doa Mahawu Muzik 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton